In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Kita lanjutkan bacaran kita membaca baik Alfi Ibn Malik Kita sudah sampai di baik ke 35 Ini masuk pembahasan tentang jama' Muzakar Salim Kita baca apa yang disampaikan oleh Musonif Beliau Rahimahullah mengatakan Warfa' Biwawin wa biyacurur wansibi Salimma jama'i amirin wa mudnibi Kita ikhrop lebih dulu Kita tulis Ba'et ke 35 Warfa' Warfa' Biwawin wa biya Ujurur wansibi Wansibi Salimma jama'i Amirin Wa mudnibi Warfa' Di sini ada irfa' Fi'il amr ya Fi'il amr takdiruhu Apa fa'ilnya apa Dhamir mustatir Mujuban takdiruh anta'i ya Biwawin di sini Jermajurur mutalik dengan irfa' Mutalik dengan irfa' Wa biya Ya' 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 Mutalik dengan ujurur Mutalik dengan ujurur Juga dengan Ini yaitu In si bi Ya' Ini ada Ya' Ya' Ini kan ada Hamzahnya di Buang hamzahnya Warfa' Biwawin wa biya Jurur wansibi Kemudian Ada Ujurur Ya' Ujurur Ini fi'il amr juga ya Ujurur fi'il amr Fa'ilnya Dormistatir Fi'il wujuban takdiruh anta'i ya Undan In si bi Wansibi wawu Wuruf atof In si bi Atof ke ujurur Kemudian Ada kata salim Salima Sebagai mafulbih Ini Mafulbih Ya' Mafulbih Ini Dari apa tadi Mafulbih Dari tadi Irfa Kemudian insip Juga Salima Mudaf Jam'i Mudaf ilai Ini Mudaf ilai Kemudian Amiri Ini Mudaf ilai Lagi Mudaf ilai Kemudian Mudnibi Atof Ke amir Ke amir Artinya apa ini Rafa'kanlah Dengan wawu Dan dengan yak Kemudian Ujurur Wansibi Majururkanlah Dana Dana Sopekan dengan yak Apa itu Salima Jam'i Salim Jam'i 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 Amir Dan Mudnibi Kalau kita Susun ulang Rafa'kanlah Karena Salim Ini Nanti Di Perebutkan Ada Irfa Kemudian Ada lagi Apa ini Mudur Insip Rafa'kanlah Atau kita Lihat dulu Salima Jam'i Amir Ini adalah Maksudnya Jam'i Mudakar Salim Ini Jam'i Jadi Disini Itu Maksudnya Adalah Sama Dengan Jam'i Al-Mudakar As-Salim Salima Jam'i Amir Wa Mudnib Ini adalah Maksudnya Jam'i Mudakar Salim Salim Yang selamat Jam'i 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 Amir Dan Mudnib Ini adalah Jam'i Mudakar Salim Amir Itu Nama Orang Mudnib Itu Sifat Jadi Contoh Ini contoh Amir Kemudian Mudnib Maksudnya Jam'i Mudakar Salim Rafa'kanlah Jam'i Mudakar Salim Dengan Wawu Makanya Di Wawin Ini Mutalik Dengan Irfa Artinya Rafa'kanlah Jam'i Mudakar Salim Dengan Wawu Nah Gitu Kemudian Ujur Jarkanlah Siapa Jam'i Mudakar Salim Biya Dengan Yak Nasopkanlah Siapa Jam'i Mudakar Salim Dengan Yak Juga Nah Seperti itu Maka ini Mutalik itu Gunanya Untuk apa Memahami Satu Kalimat Artinya Jam'i Jam'i Mudakar Salim Itu Tanda Rafa'nya Dengan Wawu Kemudian Tanda Jar Dan Tanda Nasop Dengan Yak Ba'it Ini Ringkasnya Demikian Sehingga Di Jam'i Mudakar Salim Tanda Apa Namanya Tanda Rafa'nya Wawu Ada pun Tanda Jar Tanda Nasop Adalah Dengan Yak Sama Kemudian Perlu Kita Bahas Berkenaan Dengan Jam'i Mudakar Salim Atau Sebelumnya Bahasanya Jam'i Mudakar Salim Ini Termasuk Salah Satu Isim Yang Tanda Erop Dengan Tanda Cabang Kita Muroca Lagi Di Perteman Sebelumnya Kita Sampaikan Bahasanya Masing-masing Erop Punya Tanda Asli Masih Ingat Erop Tandanya Dengan Lomah Tanda Aslinya Erop Nasop Tanda Aslinya Dengan Fathah Erop Jar Tanda Aslinya Dengan Kasroh Kemudian Kalau Erop Jazm Dengan Sukun Semua Ini Kita Hapalkan Dulu Tanda Aslinya Kemudian Ada Isim Yang Tanda Erop Bukan Tanda Asli Yaitu Yang Sudah Kita Bahas Yang Pertama Al-Asma As-Sittah Al-Asma As-Sittah Tandanya Tanda Cabang Ketika Rova Dengan Wawu Abuka Ketika Nasop Dengan Alif Ro'a Itu Abaka Ketika Jar Dengan Kasroh Marr Itu B-A-B-K Eh Dengan Yak Ketika Rova Dengan Alif Ketika Nasop Dengan Ketika Rova Dengan Wawu Ketika Nasop Dengan Alif Ketika Majur Jar Dengan Yak Itu Isim Atau Al-Asma As-Sittah Al-As-Sittah Ini Berarti Di-Irop Dengan Tanda Cabang Dengan Huruf Rova Dengan Wawu Nasop Dengan Alif Jar Dengan Yak Kemudian Yang Kita Bahas Sudah Selesai Isim Musana Ini Juga Irop Dengan Tanda Cabang Ketika Rova Dengan Alif Ketika Nasop Dan Jar Dengan Yak Cuman Dua Tandanya Ima Dengan Alif Ima Dengan Yak Itu Isim Musan Musana Sudah Selesai Kita Bahas Disini Jama Muzakar Salim Jama Muzakar Salim Tandanya Juga Dua Disini Ima Dengan Wawu Ima Dengan Yak Kapan Dengan Wawu Ketika Rova Kapan Dengan Yak Ketika Jar Dan Ketika Nasop Nah Ini Baru Akan Kita Pelajari Dibait Ketiga Puluh Nak Lima Al-Ba Ibn Malik Membahas Jama Muzakar Salim Beserta Tanda Irop Nah Yang Perlu Kita Bahas Sebagai Tambahan Bahasanya Jama Muzakar Salim Ini Nanti Ada Sarat Sarat nya Ada Sarat Sarat Penulis Aleviya Itu Ibn Malik Tidak Menyebutkan Di dalam Baidnya Tapi Belum Menyebutkan Contoh Contoh Dari Jama Muzakar Adalah Amir Itu Nama Orang Kemudian Contoh Kedua Muznib Itu Sifat Isim Fa'il Berarti Yang Berdosa Atau Berbuat Salah Atau Masyiat Maka Bisa Kita Tulis Kita Kelompokkan Menjadi Jamit Sama Sifat Jamit Sama Sifat Jamit 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 Bisa Berupa Dua Macam Yang pertama Adalah Jamit 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 Aljamit Dengan Syarat Syaratnya Nah Syaratnya Apa saja Ini Dia Anyakuna Alaman Alam Yang kedua Kemudian Muzakar Yang ketiga Berakal Akil Yang keempat Kholian Min Taknis Minat Taknis Kemudian Minat Taknis Watarkip Ya Watarkip Jadi Ada Empat Syarat Kalau Jamit Jamit Nanti Lawannya Sifat Namanya Sifat Jadi Yang pertama Dia Alam Sehingga Kalau Bukan Alam Ya Tidak Tidak Masuk Misalnya Kalau Yang Tidak Masuk Yang Tidak Terpenuh Syarat Ini Misalnya Kita Silang Gini Rodul Rodul Ini Gisa Enggak Dijamakan Muzakar Salim Tidak Bisa Karena Bukan Alam Bukan Nama Tidak Bisa Kemudian Kita Katakan Rodul Nah Enggak Bisa Tidak Boleh Meskipun Dia Muzakar Rojul Muzakar Tapi Dijamakan Muzakar Salim Bisa Enggak Enggak Bisa Kemudian Harus Muzakar Kalau Mu'anas Tidak Bisa Zainab Tidak Bisa Kemudian Kita Bentuk Menjadi Zainabun Tidak 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 Kemudian Harus Berakal Kalau Tidak Berakal Misalnya Ada Kata Lahik Yang Ngikut Atau Mendaului Tidak Bisa Kita Katakan Lahikuna Karena Lahik Ini Untuk Dia Untuk Nama Ini Untuk Nama Kuda Kuda Namanya Lahik Kemudian Ada Beberapa Dijamakan Tidak Bisa Karena Kuda Tidak Berakal Kemudian Tidak Tidak Ada Taknis Kalau Ada Taknis Misalnya Tolhah Tolhah Nama Iya Muzakar Iya Berakal Iya Tolhah Berakal Tapi Ada Taknis Nyata Disini Maka Tidak Bisa Kemudian Di Apa Dijamakan Muzakar Selim Tolhuna Gak Bisa Alasannya Apa Ada Taknis Ada Taknis Tak Disini Tak Tak Atau Sibawai Tarkip Sibawai Sibawai Tarkip Sibawai Sibawai Maka Tidak Bisa Kemudian Ditarip Menjadi Bentuk Jambut Tak Sibawai Sibawai Huna Tidak Bisa Tidak Bisa Nah Ini Saratnya Untuk Yang Jamit Untuk Yang Jamit Ini Saratnya Adalah Ada Jumlahnya Ada Empat Jadi Jadi Kalau Ada Isim Jamit Agar Dia Nanti Ini Lawannya Sifat Ada Isim Sifat Ada Jamit Nanti Kalau Isim Jamit Mau Kita Jamakan Muzakar Salim Jamak Muzakar Salim Itu Yang Apa Namanya Yang Sering Kita Lihat Misalnya Muslimuna Muslimuna Jadi Ada Tambahan Wamunun Di Akhirnya Dari Kata Muslim Muslim Menjadi Muslimuna Misalnya Apalagi Jalison Menjadi Jalisona Satu Orang Muslim Muslim Muslimnya Lebih Dari Dua Muslimun 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 Jadi Muslimuna Tambahan Wamunun Jalison Orang Yang Duduk Dua Orang Jalisoni Kalau Tiga Atau Lebih Jalison 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 Jadi Jalisona Ini Jalisona Jamak Muzakar Salim Tinggal Nambai Wawunun Atau Yak Danun Atau Yak Dengan Nun Disini Kan Ada Ikrob Kalau Bisa Dengan Wawu Bisa Dengan Yak Maka Bisa Bentuknya Muslimuna Bisa Muslimina Jalisona Jalisona Nah Itu Tentang Tanda Ikrob Kemudian Yang Kita Bahas Ini Adalah Kata Yang Seperti Apa Yang Bisa Kita Jamakan Menjadi Jamak Muzakar Salim Nah Dilihat Kalau Jamit Saratnya Ini Harus Nama Kalau Nggak Nama Rojul Rojul Bukan Nama Nggak Bisa Rojul Luna Orang Orang Nanti Jamak Taksir Rijal Kemudian Harus Muzakar Kalau Perempuan Nggak Boleh Zainab Zainab Nama Tapi Muzakar Nggak Boleh Jadi Zainab Buna Berakal Kalau Misalnya Ada Nama Yaitu Untuk Non Manusia Hewan Misalnya Kita Jamakan Muzakar Salim Nggak Bisa Karena Itu Tidak Berakal Kemudian Harus Kosong Kholian Kosong Dari Taknis Dan Tarkib Tolhah Ini Nama Muzakar Berakal Tapi Ada Takmar Butoh Nggak Bisa Dijadikan Jamak Muzakar Salim Menjadi Tolhuna Nggak Bisa Kemudian Si Bawaih Si Bawaih Ini Tarkib Si Bawaih Ini Tarkib Sunan Dari Dua Kata Ada Waih Ini Juga Tidak Bisa Jadikan Jamak Muzakar Salim Nanti Ada Juga Kata Yang Lain Yaitu Berkenaan Dengan Kata Sifat Kapan Kata Sifat Bisa Kita Jadikan Jamak Muzakar Salim Nanti Akan Kita Pelajari Di Pertumahan Berikutnya Yaitu Sarat-Saratnya Seperti Apa Wassalamuala Sayyidina Muhammadin Wa'ala Ahli Wassalamuala Alhamdulillah Rabbil Alamin Terima